Intro Pemirsa Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Menko PMK Puan Maharani berkunjung ke Kampung Keluarga Berencana KB Desa Penarungan Mengwi. Kedatangan Menko PMK RI disambut Wakil Bupati Badung Iketu Suyasa didampingi Ketua DPRD Badung Ibutu Parwata. Wakil Bupati Badung Iketu Suyasa mengatakan kebijakan-kebijakan strategis yang berkaitan dengan meningkatkan derajat kualitas hidup masyarakat dalam mempercepat kebahagiaan sudah dilakukan Kabupaten Badung. Seperti memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil, balita dan nasia secara jemput bola, Melahirkan di Badung gratis. Setelah melahirkan langsung kami berikan akta kelahiran dan kartu Indonesia Anak. Benko PMK RI Puan Maharani mengatakan, Kedatangannya ke Desa Penarungan ingin memastikan bahwa Kampung KB di Desa Penarungan sudah berjalan. Berdasarkan pengamatannya, ia menilai program-program sebagai Kampung KB sudah dilaksanakan Desa Penarungan. Biaknya memastikan sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat berjalan dengan baik di Badung. Setelah diresmikan Kampung KB di Desa Penarungan Kabupaten Badung ini, apa saja yang sudah dilakukan, kemudian apakah ada manfaatnya bagi masyarakat, juga program-program berasal yang diberikan oleh pemerintah seperti PKK, kemudian Pak Indonesia Pintar dan Makanan Sehat untuk ibu hamil dan anak-anak balita, apakah kemudian bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada di sini. Alhamdulillah semuanya itu sudah berjalan seperti yang kita harapkan, walaupun memang masih ada beberapa evaluasi. Salah satu hal yang sudah berjalan adalah sekarang kita sudah mempunyai basis data terkait by name, by address untuk siapa saja yang kemudian sudah mengikuti KB atau kemudian menerima bantuan bantuan dan pemerintah. Yang pemerintah pusat berikan atau Indonesia Pintar itu kan kita memberikan Rp19,7 juta untuk kiri Indonesia. Tadi di sini juga sudah ada orderan anak-anak yang memang diperlukan. Juga kemudian PKH yang sekarang Rp10 juta, nantinya akan ditambah saya juga ingin melihat apakah kemudian program PKH ini sudah bisa berjalan di Badung ini. Juga satu hal yang namanya Makanan Sehat, bagaimana kemudian ibu datang komosi aku. Dan kami berharap bahwa program pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu bisa bersinarai sehingga memang bermanfaat dan masyarakat. Jadi ya ini, saya juga datang untuk melihat sinetri antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Bisa berjalan dengan baik karena semuanya adalah untuk masyarakat Indonesia yang ada apakah itu di Badung, apakah itu di Bali, dan di wilayah-wilayah. Cukup dan buah anak itu akan bisa memberikan manfaat yang, mendapatkan manfaat yang baik. Jadi konsep yang ada di Bali ini itu kan kearifan lokal. Jadi selama memang kemudian masyarakat Bali itu merasa bahwa punya anak lebih dari dua itu kemudian memang bisa bermanfaat dan kami berharap itu bisa dipertimbangkan dulu dengan baik karena dua anak yang akan lebih baik karena tanggungannya tidak akan lebih berat. Padahal punya anak lebih dari dua. Pada kesempatan diserahkan bantuan makanan sehat untuk ibu hamil, balita, dan kartu Indonesia pintar kepada siswa SD dan SMP di Desa Penarungan.